Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqina fala utwana ila ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mabu'udhu rahmatanil alamin Wassalatu wasalamu ala nabiyina muhammadin Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Yang kami muliakan Di kesempatan kali ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan Dan terutama iman dan islam Yang dalam kesempatan kali ini Kita masih diberi kemudahan untuk terus Membaca dan mendengarkan dari bacaan kita Di kitab bulugul maram Kemudian salawat dan salam semoga Allah Senantiasa limpahkan kepada nabiyina muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Saudaraku yang kami muliakan Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab bulugul maram Dan kali ini kita akan memasuki atau masih di bab Yaitu babul birri wasillah Ya bab tentang berbuat baik dalam artian disini albir Disini berbuat baik kepada kedua orang tua Wasillah dan kemudian karib kerabat dalam hal ini yang memiliki asillah Kita masih di kitab jami' saudaraku yang kami muliakan Seperti biasa kita akan bacakan hadis ini Qala mu'alif rahimahullahu jalla wa ala Wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya Nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yawmil qiyama Wa man yassara ala mu'asirin Yassara allahu alayhi fi dunya wal akhira Wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhira Wallahu fi awni al abdi makanan abdu fi awni akhihi Akhrajahu muslim Saudaraku hadis ini Hadis yang begitu dahsat yang mesti dan harus kita fahami Karena hadis ini berbicara tentang wasiat nabi sallallahu alayhi wa sallam Yang nabi sebutkan di hadis yang termaktub dalam kitab bulu gumaram ini Ada empat wasiatnya Meskipun di hadis yang kita katakan sambungannya Dimana nabi sallallahu alayhi wa sallam Mengatakan Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Wa majtama'a qawmun fi bayti min miyutillah Yatsiduna kitabullah Wa yatadarasunahu fihi ma baynahum Ila nazalad alayhimu ssakina Wa ghashyathumurrahma Wadhakarahumullahu fihi man indah Wa man abta'ah Bihi amaluhu lam yusri'bihi Nasabuhu rawahu muslim Bihada lafaz Saudara ku yang kami muliakan Tentu hadis ini berbicara kepada kita semua Tentang pada prinsipnya adalah Al jazak min jin sila amalih Balasan sesuai dengan apa yang diperbuat Nah tentu ini juga Hanjuran kepada kita terus Saling memberikan pertolongan kepada saudara kita Kita terjemahkan Hadis ini saudara ku yang kami muliakan Kata mu'alif semoga Allah merahmati beliau Dari sahabat yang mulia Abu Rihara Semoga Allah meridainya Berkata Qala Rasulullah s.a.w. Nabi s.a.w. bersabda Man nafasa an mu'minin Kurbatan min kurabi dunia Nafasallahu anhu Kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah Jadi barang siapa yang Memudahkan Kesukaran atau kesulitan seorang mu'min Di dunia Dari kesulitan-kesulitan dunia Nafasa anhu Maka Allah s.w.t. akan Memudahkan urusannya Kelak dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat Wa man yassara ala mu'musiri Dan barang siapa yang memberi kemudahan Atau Memberi kemudahan kepada orang yang mu'musir Dalam hal ini kesulitan Dalam hal Tendelit utang Yassara allahu alaihi Fid dunia wal akhirah Maka Allah juga akan Memberi kemudahan atasnya Baik itu di dunia Maupun di akhirat Wa man satara muslimah Dan barang siapa yang menutup aib Seorang muslim Satara allahu Fid dunia wal akhirah Maka Allah akan tutup aibnya Baik di dunia maupun di akhirat Wallahu fi awdin abdi Makanan abdu fi awni akhihi Dan Allah s.w.t. senantiasa akan menolong Hamba-hambahnya Selama hambahnya menolong sodaranya Hadis akhrajahu muslim Meskipun sebagai tambahannya hadis itu Selanjutnya mengatakan Nabi Wa mensalah ketariqan yiltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan Yang dia menuntut ilmu di dalamnya Maka Allah akan mudahkan baginya Dengan ilmu tersebut Jalan ke surga Dan barang siapa yang berkumpul suatu kaum di rumah Allah s.w.t. Dia membaca kitab Allah Mempelajari satu sama yang lain tentang hal itu Melainkan Allah akan turunkan ketenangan baginya Dan Allah akan sebut-sebut nama mereka di sisi Allah Jalau wa'ala Wa man abto'ah bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu Jadi barang siapa yang lambat amalnya Lam yusri' bihi nasabuhu Maka tidak bisa dikejar oleh nasabnya Meskipun dengan nasab yang bagus dia memiliki Maka ini diantara Hal saudaraku yang kami muliakan Tentu disini Yang menjadi catatan buat kita Bahwasannya Nabi s.a.w. Mengingatkan kepada kita semua Ada beberapa wasiat Yang mesti dan harus kita perhatikan Dalam hadis yang mulia ini Dan tentu di kitab bulu gulmaram ini Ada empat wasiat Yang nanti kita akan bacakan Wasiat yang pertama Yaitu lafaz Nabi s.a.w. Atau sabda Nabi s.a.w. Man nafasa an mu'min Kurbatan min kurabi dunia Jadi barang siapa yang memudahkan Urusan kesulitan seorang mu'min Dari kesulitan-kesulitan di dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiyamah Maka Allah s.w.t. akan memudahkan Kesulitannya Kelak dari kesulitan-kesulitan di akhirat Di hari kiyaman Ini adalah wasiat yang pertama Wasiat yang kedua Iaitu sabda Nabi s.a.w. Dan barang siapa yang memudahkan Bagi orang yang mu'min Iaitu orang-orang yang dalam kesulitan Dalam hal yang terlilih hutang Yassarallahu alaihi Maka Allah akan mudahkan baginya Yang membantu saudara yang tersebut Terlilih hutang Allah akan mudahkan baginya Baik dari kesulitan di dunia Mupun di akhirat Dan wasiat yang ketiga Sabda Nabi s.a.w. Padang siapa yang menutup Aib Yang menutupi aib Saudaranya muslim Maka Allah akan tutup aibnya Di dunia maupun di akhirat Dan wasiat yang keempat Allah itu senantiasa akan menolong hambanya Selama hambanya itu menolong Saudara-saudaranya yang lain Ini di antara empat wasiat Nabi s.a.w. Dan tambahan wasiat tersebut Sabda Nabi s.a.w. Man salaka tariqan yal tamisuh fihi ilman Sahalallahu lahu bihi tariqan yal jannah Di barang siapa yang menempuh suatu jalan Untuk mencari ilmu syariat Iaitu ilmu syari'i Maka dengan ilmu tersebut Allah akan mudahkan baginya Jalan ke surga Allah s.w.t Dan wasiat yang keemam Iaitu wasiat bagi orang yang Bermajlis di dalam rumah Allah s.w.t Atau majalis dhikir Dimana Nabi mengatakan Ya barang siapa yang duduk Di salah satu rumah Allah s.w.t Yang saling membaca Al-Quran Maka kata Nabi s.a.w. Akan diturunkan oleh Allah Baginya ketenangan Allah akan liputkan rahmat baginya Dan Allah akan disebut Nama-nama mereka di sisi Allah s.w.t Dan kemudian disini disebutkan Al-Quran Nabi s.w.t Wasiat yang berikutnya Yang ketujuh adalah Siapa yang amalnya lambat Maka tidak bisa dikejar oleh nasabnya Saudara ku yang dirahmati Al-Quran Nabi s.w.t Ini merupakan diantara Wasiat Nabi s.w.t Tentu kepada kita semua Yang mesti dan harus kita perhatikan Dan oleh karenanya hadis ini Hadis yang begitu agung Karena di dalamnya terdapat Wasiat-wasiat dan petunjuk Petunjuk Nabi s.w.t Yang semestinya bagi seorang muslim Dan muslimah mu'min Dan mu'minah itu Memperhatikan wasiat tersebut Dan bahkan dia harus Dia praktekkan dalam kehidupan dia Sehari-hari Dan itu ada tujuh wasiat Yang tadi kita sebutkan Dalam sabda Nabi s.w.t Wasalam yang kita berdoa S.w.t Agar Allah berikan taufik Dan kemudahan Agar kita mampu Tidak hanya Yang memperhatikan wasiat Nabi s.w.t Tersebut Akan tetapi Juga diantara Hamba-hamba Allah Yang diberikan taufik Mudah untuk kita Mengaplikasikan dalam kehidupan kita Sehari-hari Tentang wasiat Wasiat Nabi s.w.t Yang mulia ini Nah wasiat yang pertama Saudara aku Yang kami muliakan Iaitu wasiat Wasiat Sabda Nabi s.w.t S.w.t Man nafasa Mu'minin kurbatan Min kurabi dunia Nafasallahu anhu kurbatan Min kurabi yaum al-qiyamah Kata Nabi s.w.t 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 Yang nafasa Iaitu Memudahkan Urusan Kesulitan Seorang mu'min Dari kesulitan Di dunia Maka Allah Akan beri balasan Sesuai dengan Apa yang dia Kerjakan Apa itu kata Nabi Nafasallahu anhu Kurbatan Min kurabi yaum al-qiyamah Maka Allah Akan mudahkan Baginya Kesulitan Dari kesulitan Kesulitan Di hari kiamat Dan kita faham Bawasanya bagaimana Meskipun manusia Hidup di dunia ini Penuh dengan kesulitan Akan tetapi Kesulitan Di akhirat itu Lebih dahsa Dan lebih dahsa Dan lebih mirih Dan oleh karenanya Dengan sebab kita Menolong Kesulitan Yang ada pada diri Saudara kita Sama muslim Maka dengan sebab itu Allah akan balas Allah akan beri ganjaran Kepada mereka Iaitu dengan Dimudahkan Kesulitan Di antara kesulitannya Kelap nanti Di hari kiamat Di alam barzah Saat kita diserat Mizan Dan kemudian Saat kita Dihisab Al-Allah Jalla wa'ala Dan tentunya Saat kita Berada di atas Serat Dan mudah-mudahan Kita diberikan Kemudahan Lapangan Yang oleh karenanya Jangan cuek Dengan wasiat Nabi SAW Yang mulia ini Yaitu dengan Kita terus Membantu Saudara kita Yang dalam Kesulitan di dunia Maka dengannya Allah akan bantu Kita kesulitan Dari kesulitan Kesulitan kita Di akhirat Untuk Melanjutkan Dari wejangan Dari wasiat Nabi yang mulia ini Kita akan Jedah terlebih dahulu Dan kita akan Melanjutkan Di segmen Berikutnya Wallahu ta'ala A'lamis sawab Selamat menikmati Saudara ku Kau muslimin dan muslimat A'azani Allah Wa'iyakum jami'ah Nah itu tadi Saudara ku Terkait tentang Wasiat Nabi yang pertama Agar Kita Memperhatikan Wasiat tersebut Karena Hakikannya Seseorang itu Membantu Saudaranya Yang Lagi kesulitan Dan ini merupakan Di antara Bentuk Dari hal yang Disebutkan oleh Para ulama Bahwa Seorang muslim itu Pada hakikannya Bila saudara Seorang muslim Dan hak Seorang muslim Atas muslim Yang lainnya adalah Tidaklah kita Membantunya Menolongnya Dan bahkan kita Mempermudah Kesulitan yang dia alami Sampai di antara kita Yang semenjak Allah Lahirkan Kemudian sampai sekarang Ini tidak mendapatkan Kesulitan Banyak beragam Kesulitan Baik dari sisi Kesulitan hidup Dari sisi Keterasingan Seseorang itu Dalam jalanan hidup Baik saat dia Di penjara Kemudian saat dia Sakit Kemudian Kemiskinan Sedikitnya Harta Bahkan Kesedihan Bahkan seterusnya Hal-hal yang mungkin Yang selalu meliputi Dan mengiringi Dari kehidupan Setiap insan Manusia Muslim dan Muslimah Dan salah satu Di antara Yang harus kita perhatikan Bahwa seorang muslim Terhadap muslim Yang lainnya itu Adalah saudara Dan dia memiliki Hak atas Saudara yang lain Dan salah satunya Adalah jika Saudara kita Sama muslim Itu dalam keadaan Sulit Baik dari sisi Sedikit harta Kesempitan hidup Kesedihan Dan sebagainya Yang dia alami Maka bantulah Tolonglah Dengan semampu kita Baik dari sisi Perkataan Yang mungkin kita Motivasi Berikan nasihat Atau dengan sisi Harta yang mungkin Kita miliki Dengan sedikit Kita berikan Atau dengan Dengan Dari sisi Al-Jah Yaitu Kedudukan yang hari ini Kita peroleh Maka berikan Maka berikanlah itu Semampu kita Untuk membantu Saudara kita Sesama muslim Yang dengan kita Membantu mereka Di dunia Maka Allah Akan bantu Kesedihan kita Nanti Kelak di akhirat Begitulah Al-Jahsa Amal Yang kedua Karena Begitulah Selain seorang muslim Dengan muslim Yang lain Itu adalah Saudara Yang kedua Nabi memberikan Motivasi Saat kita Membantu Saudara kita Maka Allah Akan berikan Balasannya Kelak di Akhirat Yang mudah-mudahan Kita diberikan Taufiq Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Akan hal itu Semuanya Nah kemudian Wasiat Yang kedua Saudaraku Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Nabi Mengatakan Begitu pula Wasiat Yang kedua Kata Nabi Siapa yang Mempermudah Atau yang Membantu Ala Muxirin Terhadap Orang-orang Yang muksi Dalam kesulitan Ada mahal ini Terlalu di hutang Yassar Allah Alayhi Fid Dunia Wala Akhirah Maka Balasannya Allah Akan Beri kemudahan Baginya Baik dari urusan Dunia Mupun di akhirat Begitulah kita Mengalami Terkadang Dalam kehidupan Sehari-hari Terdapat kita Saudara kita Entahkah ibu kita Ayah kita Atau Sanak Saudara kita Karib kerabat kita Atau bahkan Muslim yang lainnya Yang dalam Keadaan Dia terlilih Di hutang Terlebih-lebih Jika dia orang tua kita Terlebih-lebih Jika dia adalah Saudara dan saudari Kandung kita Maka bantulah Mereka Semampu kita Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Jadi kalau seandainya Ada Katakanlah Abang kita Atau Saudara dan saudari Saudara-saudara kita Memiliki hutang Kepada kita Maka disitu Pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat tersebut Wa inkana Wa inkana Da'usratin Kalau seandainya Kita dapatkan Orang dalam keadaan Sulit Moksir Terlilih hutang Saudara-saudara kita Yang memiliki hutang Kepada kita Allah pilih Dengan pilihan Yang pertama Adalah untuk kita Tangguhkan Semisal hari ini Dia harus bayar Tetapi Karena mungkin Dalam keadaan Sulit Tidak memiliki Aset Dan sebagainya Maka kita Tangguhkan Hari mungkin Sebulan Atau Seminggu Sampai Dia mendapatkan Sebuah aset Atau dapat Dia mengembalikan Uang kepada kita Semua Atau kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau pun Seandainya Tidak mampu Kita tangguhkan Pilihan yang kedua Adalah Wa antasadaq Atau kita Sedekahkan Sebagian Dari hutang tersebut Kita Kita katakan Setengah Dibayar Setengah kita Anggap itu Sebagai sadakah Maka ini juga Kata Allah Khairun laku Maka hal yang Dia mikir itu Lebih baik Artinya Ima kita Tangguhkan Orang yang Memiliki hutang Kepada kita Semua Sampai Dia memberikan Sebuah kemampuan Atau memiliki Sebuah aset Yang bisa dia Bayar Untuk dia Berikan sama kita Atau Jika dia Memiliki hutang Kepada kita Ya Pilihan yang kedua Adalah Kita sedekahkan Tersebut Dan ini bentuk Di antara hal yang Menjadi petunjuk Dalam syariat Allah Jalla wa alah Oleh karenanya Nabi memberikan Sebuah wasiat Barang syapa yang Membantu orang Dalam keadaan sulit Dalam hal yang terlalu Di hutang Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya Ya Urusannya Baik itu di dunia Dan akhirat Ini merupakan Balasan yang Allah Berikan kepada mereka Yang memberikan Kebaikan kepada Saudaraannya Sesama muslim Terlebih adalah Karib karabatnya Dan tentu Ini sekali lagi Kita juga berdoa Sama Allah Semoga Wasiat ini mudah Untuk kita aplikasikan Dalam kehidupan kita Sehari Hari ini Wasiat yang kedua Nah kemudian Wasiat yang ketiga Saudara yang kami muliakan Kata Nabi salallahu alaihi wasallam Wa man satara Muslim man satarallahu Fi dunia Wala akhirat Nah wasiat yang berikutnya Kata Nabi salallahu alaihi wasallam Badan syapa yang menutup Ayat Saudaranya Sama muslim Terlebih-lebih Jika saudaranya Itu adalah Ibunya Ayahnya Saudara kandungnya Atau anak saudarinya Satarallahu Fi dunia Wala akhirat Maka Allah akan tutup Ayatnya Baik judi-judinya Mupun akhirat Dan tentu Para ulama Menasihati Untuk kita bisa Mengaplikasikan Wasiat ini Adalah jika Pelaku-pelaku Kemas Pelaku-pelaku Kemaksiatan Atau pelaku-pelaku Yang mungkin kita semuanya Tidak Terlepas dari Yang namanya Kesalahan Pasti kita memiliki Aib Antahkah aib Kepada Sesama muslim Aib kita kepada Allah Jalla wa'ala Pasti kita semua Memiliki aib Karena setiap manusia Itu tempatnya bersalah Pasti memiliki aib Tetapi jika disitu Ada masalahannya Maka kita Hukum asalnya Kita tutup Aib sedolah kita Tetapi jika tidak Ada disitu Masalahannya Dalam artian Jika dia terang-terangan Dalam bermaksiat Kemudian dia Pulgar Dalam bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih-lebih Kita lihat hari ini Anak-anak muda Dan anak-anak mudi Menghumbar Nafsu sahwatnya Bahkan Menghumbar Aurat-auratnya Tampak dia harus Segan dan sebagainya Dan hari ini Tidak perlu kita Tutup aib Ini kata harus Tampakkan Kita harus Beri nasihat Kita berikan ini Aib tersebut Karena disitu Tidak ada masalahannya Di dalamnya Justru ini Harus kita Kita bongkar Kita Kita sampaikan Kepada Orang yang berhak Untuk memberikan Nasihat kepadanya Tapi kalau Seandainya itu Memiliki masalahan Dia seorang Tulabul ilmi Terkadang dia jatuh Atau seorang Katakanlah Toko dan sebagainya Maka kita Tutup Dan itu hukum asalnya Maka oleh Karna Seterakhir Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang Mengafriksikasikan Wasjad ini Kata Nabi Sallallahu Aleyhi wassalam Maka Allah Akan tutup Aibnya Baik di dunia Maupun akhirat Nah kemudian Saudara yang Kami muliakan Wasyad berikutnya Kata Nabi Sallallahu Aleyhi wassalam Adalah Nabi mengatakan Wallahu Fi'awnil abdi Makanan abdu Fi'awni akhihi Dan ini penting Penting sama kita Bahwa kata Nabi Sallallahu Aleyhi wassalam Allah itu Senantiasa akan Menolong seorang Hambanya Selama hamba itu Menolong Saudara-saudaranya Artinya ini Menguatkan dari Wasyad-wasyad Nabi Sebelumnya Bukankan wasyad Nabi sebelumnya Bahwasannya Barang siapa yang Mempermudah Kesulitan Saudaranya Dari kesulitan Di dunia Maka Allah akan Beri kemudahan Dari kesulitan Kesulitannya Nanti di akhirat Dan barang siapa Dan barang siapa yang Menolong Allah semua Semua yang mendapatkan Pertolongan Allah Dan tentu Dan tentu Yang menguatkan adalah Allah akan berikan Pertolongannya Selama hamba tersebut Memberikan pertolongannya Kepada saudara kita Artinya Begitulah Islam mengajarkan Sama kita Untuk saling Tolong Menolong Untuk saling Bantu Membantu Bahu Membahu Karena saudara kita Karena kita Tidak sendiri Hidup di dunia ini Terlebih-lebih Kita memiliki Saudara Dialah Ibu kita Ayah kita Karib kerabat kita Tetangga-tetangga kita Dan kaum muslim Seluruhnya Dan oleh Karanya Nabi tegaskan Dengan mengatakan Bahwasanya Allah itu Senantiasa Berada Pertolongannya Kepada hamba-hambanya Selama hamba itu Menolong Saudara-saudaranya Maka oleh Karanya Mu'alif mengatakan Disini Al-Muslim Yang bagian yakuna Kaiman Maka Sebagai seorang muslim Itu semestinya Dia membantu Saudara-saudara Kebutuhan Saudara-saudaranya Dia bantu mereka Dia tolong mereka Apa yang mereka Butuhkan Dari perkara-perkara Agama Dari perkara-perkara Dunia Terlebih-lebih Perkara agama Berapa banyak Saudara kita Yang butuh Belajar Agama Allah subhanahu wa ta'ala Tata cara wudu Salat Dan tentu Perkara-perkara Agama yang lain Jika mereka Membutuhkan Bantu mereka Dengan kita Teratang ke tempat Mereka Kita Beri pelajaran Kepada mereka Atau perkara-perkara Dunia Yang itu semuanya Untuk kemasalahan Yang akan Mendatangkan Pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Buat kita Semuanya Begitulah Generasi Salat Salih Bagaimana mereka Juga Antusias Bahu-membahu Kepada sahabat-sahabat Yang lain Untuk terus Apa yang Dibutuhkan oleh Sahabat-sahabat Yang lain Baik Perkara agamanya Perkara dinnya Dan Perkara dunianya Dan ini Diantara Wasiat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang mesti Dan harus Kita perhatikan Kemudian Wasiat Yang kelima Tentunya Sabda Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang Nabi Mengatakan Jadi Barang siapa Yang menempuh Suatu jalan Untuk menuntun Ilmu syari'i Tentu Yang dimaksud Disini Inmu syari'i Kemudian Allah akan Mudahkan Dengan ilmu Tersebut Jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Beliau Mengatakan Disini Dan Jalan Untuk kita Menuntun ilmu Itu Yang pertama Sulu ku tarik Al-hissi Jalan yang Hissi itu Seperti kita Masyuka Bil-akdam Saat kita Menghadiri Majlis ta'lim Dengan jalan kaki Dengan kendaraan Dan sepeda Dan ini Bentuk diantara Turuk Al-hissi Ada pun Sulu ku tarik Al-maknawi Seperti Setiap jalan Yang Kita dapat Mendapatkan Ilmu Di dalamnya Semesti kita Menghafal Kemudian Mengulang-ulang Membaca Dan itu juga Diantara jalan Membaca Kemudian Mendengarkan Cerama-cerama Dan ini juga Diantara jalan At-tarikil Al-hissi Al-maknawi Yang itu semua Allah SWT Dengan sebab itu Allah akan Memudahkan Jadi Ima Jalan yang Sifatnya Hissi Seperti Jalan kaki kita Melangkah ke Majlis ta'lim Badan kita Berada di Majlis ta'lim Hadir Atau yang Maknawi Semisal kita Menghafal Mengulangi Mendengar Melihat Cerama Video Dan sebagainya Ini bentuk Diantara Jalan yang Dengan itu Kata Nabi SAW Dengan jalan tersebut Yang kita Menempu Mencari ilmu Syari'i Ilmu Allah SWT Yaitu Ilmu Maqalallahu Waqalarrasul Apa yang Dikatakan Allah dalam Al-Quran Yang dikatakan Al-Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam sunnahnya Maka dengan Sebab ilmu Tersebutlah Kita akan Mendapatkan Sebuah tujuan Yang sangat Indah Dan bahagia Dialah Allah Mudahkan Jalan Menuju Surga Allah SWT Begitulah Al-Jaza'u Minjinsil Amal Balasan Sesuai dengan Apa yang Diperbuat Baik Saudara aku Kita akan Lanjutkan Wasiyah Nabi SAW Di segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Saudara aku yang kami muliakan A'zan Nah ini diantara Wasiyah Nabi SAW Kepada kita Semuanya Maka oleh Karena Di sini Tambahan Para Ahlul Ilmi Dia mengatakan Al-Tariq Al-Tariq Al-Jannah Yaduk Al-Tah Tahu Umur Ketahu Bahwa Dimudahkan Jalan Ke Surga Maka Di dalamnya Cakupannya Ada beberapa Perkara Yang pertama Beliau mengatakan Al-Ilma Bidhati Ibadah Kita tahu Bahwasannya Ilmu itu Zatnya itu Pada hakikatnya Dia adalah Ibadah Jadi saat Seseorang Menuntut Ilmu Karena ilmu itu Pada hakikatnya Dia ibadah Maka oleh karenanya Anda dimudahkan Al-Illahu Subhanahu Wa Ta'ala Menuju Surga Dengan ilmu Tersebut Karena dia merupakan Ibadah Karena setiap Amal Ibadah itu Jika ikhlas Dikerjakan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan di atas Petunjuk Nabi Sallallahu Wa'ala Wasallam Dia adalah Penghantar Seseorang Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dia Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang kedua Dia mengatakan Dan ini tentu kita faham Bahwa seni ilmu Itu juga diantara sebab Yang akan menghidupkan Hati kita Kemudian mengenal Allah Kemudian terus di atas Ketaatan kepada Allah Dan kutamaan Kutamaan di atas Ilmu tersebut Sehingga Dengan tersebut Kita akan mendapatkan Apa namanya Jalan Yang dengannya Allah Subhanahu Masukkan kita Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Beliau mengatakan Dengan ilmu tersebut Seorang Ana Adam Dengan ilmu tersebut Allah akan mudahkan Jalan menuju Sirat Dan ini Di antara hal Yang mesti dan harus Kita perhatikan Atau Beliau mengatakan Atau Allah mudahkan Bagi orang Yang menonton Ilmu Yang kemudian Dia Cari ilmu Tersebut Dan kemudian Dia amalkan Ilmu tersebut Dan kemudian Menjadi ilmu Yang bermanfaat Maka dengan ilmu Tersebut Dia lah Jalan Seseorang Akan dihantarkan Alik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedalam Surga Karena begitulah Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Jadi barang siapa Yang mengamalkan Suatu ilmu Yang dia Ketauhi Maka Allah Akan wariskan Ilmu yang Dia tidak ketauhi Dan ini Di antara Ilmu Dan ilmu Yang kita maksud Di sini Adalah ilmu Yang Nah ini Di antara Wasiat Nabi Agar kita Terus Berupaya Hidup ini Untuk kita Mencari ilmu Karena dengan ilmu Tersebut Seseorang Akan dimudahkan Alik Allah Dalam Jalan menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan wasiat Yang keenam Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dari barang siapa Yang berkumpul Di satu rumah Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia baca Ayat-ayat Allah Wa yatada Rasul Rasul Fima Bainah Sa'ali Mengkaji Dan mempelajari Maka kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Allah akan Turunkan Ketenangan Wa ghasyidhumurrahma Allah liputi Rahmatnya Buat mereka Wa dhakarahumullahu Fiman Indah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan sebut Nama mereka Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini diantara Kutamaan Bagi orang Yang bermajlis Ilmu Bagi orang Orang Yang berada Di rumah Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang saling Mencari Idu Dan mempelajari Di antara Mereka Allah akan Turunkan Ketenangan Di hati-hati Mereka Tentu Coba Perhatikan Saat kita Bermajlis Ilmu Di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau di halak Katul Zikir Maka ketentangan Akan kita Dapatkan Beda Saat kita Kumpul Duduk-duduk Dengan Selain Majlis-majlis Tersebut Tidak ada Kedapat Ketenangan Atau saat kita Berangkat Ke negeri Seberang Atau ke Tempat Suduah Tempat Yang ada Kita Habis duit Kemudian Menyesalan Sebeih Lelah Dan sebagainya Tapi saat kita Berada di Halakatul Zikir Yang ada Ketenangan Yang Allah Berikan Sama kita Allah Akan Berikan Ketenangan Keademan Dan Begitu Juga Allah Akan Turunkan Rahmatnya Buat Kita Semuanya Karena Bagaimana Malaikat Itu Akan Senang Melihat Bagaimana Apa yang Diperbuat oleh Orang-orang Yang menuntun Ilmu Bahkan Allah Akan Sebut Nama mereka Di sisi Allah Dan Ini Di antara Keutamaan Bagi Orang-orang Yang Bermajlis Ilmu Dan Ini Juga Di antara Wasiat Nabi Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Bahwasannya Nabi Menghabarkan Inilah Keutamaan Bagi Mereka Yang Bermajlis Ilmu Selain Allah Kemudian Rahmatnya Kemudian Malaikat Juga Akan Reba Dengan Apa yang Kita Perbuat Dan Kemudian Juga Allah Akan Sebut Nama Kita Di sisi Allah Tentu Ini Di antara Kutamaan Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Yang Mesti Dan Harus Kita 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 Laksanakan Dalam Kehadapan Kita Sehari Kemudian Wasiat Yang Terakhir Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Dalam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Waman Batta'a Bihi Amaluhu Lam Yusri Bihi Nasabuhu Kedikatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang 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 Amalnya Itu Lambat Maka Tidak Bisa Nasabnya Itu Yang Mempengaruhinya Karena Kita Faham Bahasanya Manusia Itu Mesti Harus Beramal Ya Dia Harus Beramal Karena Dengan Amal Itu Akan Mendatangkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Begitulah Seseorang Hendallah Dia harus Memperbanyak Amal Karena Di antara Kita Tidak Oh Manakah Dari Amalan Amal Yang Kita Lakukan Itu Akan Diterima Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karenanya Sebagai Petunjuk Kepada Kita Semua Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Dalam Sebuah Hadis Inna Allah Alayal Luruh Ila Suwarikum Wa Jadi Sesungguhnya Allah Itu Tidak Melihat Dari Kita Dari Fisiknya Kemudian Dari Suara Fisik kita Kemudian Badan kita Dan Harta-harta Kita Allah Tidak Akan Melihat Itu Maksudnya Hati Yang Dilihat Alay Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Saat Kita Melaksanakan Amal Itu Sesuai Dengan Petunjuk Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Melihat Kepada Amal Amal Kalian Maksudnya Bukan Berapa Banyak Amal Kita Tetapi Apakah Amalan Yang Kita Lakukan Sedikit Atau Banyak Sesuai Dengan Petunjuk Dan Syariah Nabi Sallallahu Wasallam Yang Maksudnya Keikhlasan Kita Dalam Beramal Dan Allah Akan Melihat Amalan Amalan Kita Maksudnya Apakah Amalan Yang Kita Lakukan Sedikit Atau Banyak Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Sallallahu Wasallam Terlebih Bagi Kita Yang Tidak Memiliki Amal Maka Oleh Karenanya Dia Ingin Masuk Surga Tapi Tidak Beramal Maka Ini Kita Katakan Omong Kosam Tidak Ada Syariah Allah Mengajarkan Sama Kita Untuk Beramal Saat Kita Menjaga Syahad Kita Kepada Allah Kemudian Solat Lima Waktunya Kemudian Puasa Ramadhan Kemudian Zakat Kemudian Hajid Dan Ini Diantara Pondasi Seseorang Yang Mesti Diperhatikan Dan Itu Betul Sebuah Amal Yang Harus Dikerajakan Oleh Setiap Lisan Kita Hati Kita Dan Kemudian Seluruh Anggota Badan Kita Maka Oleh Kerranya Nabi Mengatakan Dan Ini Wasiat Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Bahwa Siapa Yang Amalnya Lambat Maka Tidak Bisa Dan Tidak Mampu Nasab Mengejarnya Artinya Nanti Saat Kita Dikumpulkan Alih Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Saat Kita Memiliki Nasab Dekat Dengan Nabi Nasab Bagus Itu Tidak Akan Berpengaruh Di Sisi Allah Yang Yang Akan Berpengaruh Adalah Amal Kita Sebeberapa Keikhlasan Dan Mutabah Amal Kita Kita Tunjukkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Oleh Karenanya Disini Disebutkan Oleh Mu'alif Sesungguhnya Amal Yang Akan Membawa Seseorang Hamba Itu Memiliki Derajat Nanti Di Akhirat Kalau Seandainya Amalnya Lambat Mana Mungkin Dia Akan Mendapatkan Derajat Yang Paling Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kalah Di Akhirat Dan Tidak Akan Bisa Nasab Itu Akan Membantunya Sehingga Dia Akan Memperoleh Derajat Yang Paling Tinggi Nanti Di Akhirat Tidak Akan Bisa Saudara Allah Ratta Bajaza Alal Amal Karena Allah Akan Berikan Tingkatan Tingkatan Surga Itu Sesuai Dengan Amal Yang Kita Perbuat Tidak Disesuaikan Dengan Nasab Nasab Si Fulan Akan Mendapatkan Derajat Disini Si Fulan Yang Memiliki Keturunan Nabi Mendapatkan Ini Tidak Akan Tetapi Allah Susun Tingkatan Derajat Kita Nanti Di Akhirat Sesuai Dengan Amalan Kita Sebagaimana Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Ketika Sangka Akala Itu Ditiub Fala Ansab Bainahum Yawma Idhin Wala Yatasa'alun Tidak Ada Nasab Di Tengah Tengah Mereka Pada Hari Tersebut Dan Jangan Bertaya Tanya Dan Ini Menunjukkan Tidak Tidak Berguna Dan Tidak Mampu Nasab Itu Di Sisi Allah Untuk Menawar Agar Kita Mendapatkan Posisi Yang Terbaik Di Sisi Allah Tidak Oleh Karenanya Dalam Dari Seorang Sahabat Nabi Abu Rerah Semoga Allah Meridainya Dia Berkata Nabi Sallallahu Aleyhi Bersabda Hina Unzil Alayhi Ketika Diturunkan Sebuah Ayat Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Wa Andhira Asyirat Kal Akrabin Berilah Peringatan Kepada Kalib Kerabatmu Yang Dekat Kata Allah Kepada Nabinya Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Kemudian Dikatakan Ya Ma'sara Quraish Wahai Seluruh Qaum Quraish Ishtaru Anfusaku Minallah Taruhkanlah Diri Kalian Itu Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedikitpun Aku tidak Akan Bisa Memberikan Apa Namanya Menolong Kalian Nanti Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Abbas Ibn Abdi Talib Artinya Nasabnya Meskipun Dekat Dengan Nabi Itu Tidak Akan Berlaku Nanti Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berlaku Adalah Amal Sebab Berapa Banyak Orang Beramal Disi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dira Akan Beraku Karena Dengan Amal Seseorang Akan Berdatangan Rahmat Dan Dengan Rahmat Tersebut Allah Akan Dihantarkan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Kedalam Surganya Oleh Karenanya Sudara Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tujuh Wasiat Yang Menjadi Catatan Buat Kita Semua Sudara Rahmat Allah Semoga Kita Diberikan Aliyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudahan Akan Hal Itu Semuanya Oleh Karenanya Disini Mu'alif Hadal Kita Menunjukkan Diantara Fa'id Dari Hadis Yang Tadi Kita Bacakan Yang Pertama Al-Hathu Al-Tafriji Kurabat Muslimin Jadi Kita Dianjurkan Al-Nabi Sallallahu Aliyah Assalam Untuk Tafriji Itu Memudahkan Membantu Kesulitan Kesulitan Saudara Kita Sama Muslim Terlebih Dia Karib Karabat Kita Orang Tua Kita Ayah Kita Ibu Kita Saudara Saudari Kandung Kita Atau Karib Karabat Kita Atau Bahkan Tetangga Kita Atau Muslim Muslim Yang Laid Dan Ini Diantara Hal Yang Dianjurkan Al-Nabi Sallallahu Al-Ali Assalam Karena Apa Itu Semua Akan Diberi Balasan Sesuai Dengan Apa Yang Dia Lakukan Oleh Karenanya Tujuh Wasiat Ini Bentuk Motivasi Kepada Kita Semua Yang Mesti Kita Harus Perhatikan Dan Semoga Allah Berikan Taufik Kepada Kita Semua Agar Allah Mudahkan Untuk Kita Makaplikasikan Wasiat Atau Tujuh Wasiat Yang Mulia Ini Semoga Allah Berikan Taufik Kepada Kita Semua Jika Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Kami Minta Maaf Dan Kepada Allah Kami Minta Ampun Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfirullah Wa Atul Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh